Ya, Pemirsa, aksi seorang polisi lalu lintas bergelantungan di kap mobil viral di media sosial. Kalau tanggung-tanggung, polisi bernama Brigadir Renatan Doris itu bahkan sempat terbawa sejauh 100 meter sebelum si sopir menghentikan mobilnya. Video polisi lalu lintas bergelantungan di kap mobil viral di media sosial. Usut punya usut peristiwa ini terjadi di Jalan Pasir, Kaliki, Bandung, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat dua polisi lalu lintas dari sektor Cicendo tengah mengatur lalu lintas di kawasan Jalan Dr. Cokro Aminoto atau Pasir, Kaliki. Jadi kronologis dari kejadian tersebut, mobil yang dihentikan oleh anggota itu melanggar lampu lalu lintas, melanggar trafik lain. Jadi oleh anggota dihentikan, oleh anggota yang satu, namun kendaraan tersebut tetap memacu kendaraannya. Nah oleh anggota yang berada di depannya, dicoba untuk dihentikan kembali. Tetapi laju kendaraan tersebut masih tidak melakukan pengereman. Sehingga anggota untuk menyelamatkan diri, anggota loncat ke kap dari mobil tersebut. Sampai akhirnya, 100 meter kemudian, mobil tersebut baru berhenti. Beruntung, polisi tidak memperpanjang proses hukum dan hanya memberikan sanksi tilang pengemudi mobil. Menurut polisi, pengemudi mobil merupakan warga Jakarta yang terburu-buru harus kembali pulang. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujik Prayitno, Ainews melaporkan.